Hai, selamat datang di channel Dapurnya Hesti Hari ini saya membuat tahu katsu Rasanya lembut di dalam, kemudian kristipi di luar Karena terbuat dari tahu Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai habis ya Nah, disini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya Yang pertama adalah satu buah tahu sutra Kalian juga bisa menggunakan tahu yang kotak-kotak kecil Tetapi harus yang berwarna putih ya Kemudian kedua ada satu sendok makan tebung maizena Kemudian ada dua sendok makan tepung terigu Selanjutnya saya menggunakan setengah sendok teh kaldu bubuk Kemudian dua siung bawang putih yang sudah saya hauskan Kemudian lada putih nanti saya gunakan setengah sendok teh saja Kemudian tepung panir atau tepung roti nanti saya gunakan secukupnya saja Kemudian untuk perasanya disini saya menggunakan garam nanti gunakan setengah sendok teh Pertama hancurkan terlebih dahulu tahunya Saya menghancurkannya menggunakan garpu Kalian bisa menggunakan alat yang lainnya Seperti codet, sendok, ataupun yang lainnya Tetapi saya memang lebih suka menggunakan garpu Dihaluskan sampai haus ya Agar nanti teksturnya lebih lembut Bagi kalian yang belum subscribe Set subscribe sekarang ya Agar channel Dapurnya Esti semakin berkembang Tahunya sudah halus Jadi mulai saya masukkan bahan-bahan yang lainnya Yang pertama masukkan tepung terigu Kemudian bawang putih Selanjutnya masukkan tepung maizena Masukkan kaldu bubuk Kalian bisa menggunakan penyedap rasa rasa ayam Kemudian lada putihnya Saya menggunakan setengah sendok teh saja Kemudian untuk garamnya Saya menggunakan setengah sendok teh saja Nah semua bahan sudah tercampur Jadi saya aduk-aduk Sampai semua bahan tercampur rata Sekarang adonnya sudah siap dibentuk Nah karena disini tahu katsu Jadi dibentuk pipih Agak panjang ya Saya mencetaknya menggunakan tangan Seperti ini Jadi harus ditekan-tekan Agar teksturnya padat Jadi nanti pas digoreng tidak hancur Ditekan-tekan seperti ini Tetapi harus dengan hati-hati ya Karena mudah sekali hancur Nah ini dia Hasilnya jadi seperti ini Kemudian lemuri dengan tepung roti Atau tepung panir Dan disini harus ekstra hati-hati Karena jika terlalu keras saat menekan Nanti tahunya akan hancur Nah seperti ini Agak ditekan-tekan Tetapi Pelahan-lahan ya Nah seperti ini Nah ini dia hasilnya Dan langsung saya goreng Dalam minyak panas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton